ya teman-teman untuk takarannya satu botol ini airnya 600gb ini tidak perlu lagi kita gunakan cukup teman-teman menggunakan ini dalam sekali para petani ini larutan yang sangat bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman jumpa lagi di channel kami di istana anggur di istananya para pengangguran dan kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk cara aman mengaplikasikan GA3 jika seandainya teman-teman tidak memiliki alat yang namanya TDS meter ya ini TDS meter ini TDS akan tetapi kami disini sudah memiliki TDS meter pernah kami mengalami kegagalan di saat video yang sebelumnya ya ada di video-video sebelumnya ada gagal kami kenapa ini TDS kurang akurat jadi kami mengambil langkah yang selanjutnya mencari langkah aman jadi kita sekaligus teman-teman bagi yang belum punya TDS meter kami sangat menyarankan menggunakan beberapa alat yang kami tetapkan pada hari ini oke teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel kami ini agar channel kita ini tetap berkembang dan teman-teman bisa kita mendapatkan yang mudah manfaatnya setelah kita mendapatkan manfaatnya semoga kita senantiasa dalam sukses setiap harinya dan tidak terlepas dari rahmat dari Allah SWT Oke selamat menyaksikan ya teman-teman yang pertama disini kita sediakan dulu air mineral yang pastinya masih dalam kemasan dan belum terbuka kemasannya ya mungkin ini teman-teman banyak yang bisa didapat dari tempat teman masing-masing kenapa kami menggunakan air mineral kenapa tidak air sumur atau bahkan air hujan untuk mengantisipasi PH nya sudah tinggi nah jadi ini secara umum PH nya rata-rata masih di bawah 10 rata-rata 7 nah jadi kalau seandainya kita tes dengan PDS medar rata-rata di bawah 10 oke lah teman-teman yang kedua disini adalah larutan GA3 yang berupa cair ada dua jenis yang beredar di pasaran bubuk dan cair kami disini bagi contoh GA3 perlu teman-teman perhatikan perhatikan sini ya batas expired nya ya jangan sampai teman-teman menggunakan merek-merek GA3 ini sudah expired itu yang paling penting akan berdampak dengan buahnya akan jadi gosong nah ini dengan menggunakan merek biggest jadi disini beda merek beda aplikasi teman-teman jadi disini kita akan aplikasikan bagaimana cara menggunakan merek jenis biggest ini kemudian yang ketiga kita menggunakan spray ada juga yang menggunakan sistem celup ya sistem celup pakai gelas atau pakai media lainnya dicelup tapi kami disini menggunakan sistem spray terserah mau yang bagaimana bagaimana teman maunya nah ya kita lihat teman-teman untuk takarannya satu botol ini airnya 600 ml ya 600 ml kami menggunakan sistem tetes 1GA kita menggunakannya sistem tetes ya yang keempat jangan lupa ini ini sangat penting nih bagi untuk para petani ini larutan yang sangat bermanfaat untuk biar tidak jenuh saat melakukan aplikasi tiga tiga susu sereal biar semangat pagi susu malam kopi Oke nih langsung saja ya Bila teman-teman kita lihat ini airnya masih dalam keadaan segel nih nah masih segel ya kemudian larutan G3 kita tetes banyak kurang lebih 3 tetes 1 2 3 cukup nah cukup 3 tetes jadi ini tidak perlu lagi kita gunakan cukup teman-teman menggunakan ini dalam skala perkebunan rumahan ya kalau segala skala perkebunan untuk besar menggunakan cap saya biasanya kalau cap itu cap untuk sempro supplier yang elektrik isinya kurang lebih 16 liter saya menggunakan 33 tetes 33 tetes menggunakan air sumbur bor dah kita aduk-aduk kemudian setelah itu pastikan ya teman-teman ini bekas sprayer sudah kita cuci bersih ini ya sudah kita cuci bersih tidak ada kalau bekas semprot kain pastikan sehingga tidak ada lagi baunya nah ini apa mengguncangnya jangan terlalu kencang ya teman-teman pelan-pelan aja mengguncangnya biar stabil larutannya oke setelah itu baru kita pindahkan ke spray nah ini sisa jangan sampai diminum ya oke nah oke larutan dia tiga set gunakan nah teman-teman kita akan coba aplikasikan ke anggur jenis tamaki ini ya nih jenis tamaki searahnya sama untuk mendapatkan hasilnya maksimal keadaan gua seharusnya harus seperti ini ya berupa brokoli ini ini akan gampang tanaman yang tersebut menyerap cairan dia tiga tersebut seperti ini semprot semprot lang nah setelah disemprot perhatikan teman-teman jangan sampai ada airnya yang mengendap kita pukul-pukul yang kekuat bisa rontok ya nah yang penting dia basah oke akan kita lihat terus ya teman-teman ini akan mati tanggal 15 Februari hari ini kita menyemprot aplikasi GI3 tab pertama tanggal 15 Februari tahun 2023 ini kita akan semprot lagi nyalainya ini kemarin sudah pernah kita lakukan penyemprotan tidak masalah kita sempur lagi bisa kita menyemprotnya dari segala penyuru ya nah ini kan ada nampak butir-butir air nah jadi teman-teman perhatikan sini ya air yang masih mengandung seperti air yang berupa tetesan ini kalau bisa dihilangkan dengan cara mau numpuk-numpuk sini nih di tupuk-tupuk sehingga tidak ada penggumpalan air ini jenis doneski ya teman-teman sudah kita lakukan GI3 kemarin kurang lebih sebulan yang lalu dan perlu teman-teman ketahui disini kita saat menggunakan aplikasi GI3 kami sangat menyarankan di jam 9 sampai jam 12 kenapa begitu kalau seandainya teman-teman menggunakannya di saat sore hari takutnya nanti akan terjadi pengkristalan yang akan menyebabkan buah atau pada tanaman akan menjadi gosong ya kami sangat menyarankan di saat pagi Hai diantar aja 9 sampai jam 11 Hai sisa-sisa bela teman-teman itu yang dapat kami sampai kepada hari ini semoga bermanfaat sekitar kami wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati